Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penuh keajaiban, yaitu tentang 9 hewan yang masuk surga. Siapkan diri kalian untuk mendengar kisah-kisah luar biasa yang mungkin belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Hai teman-teman, apakah kalian tahu bahwa ada hewan-hewan yang disebut-sebut akan masuk surga? Kisah-kisah ini tidak hanya penuh keajaiban, tetapi juga memberikan kita pelajaran berharga tentang kesetiaan, keberanian, dan mubjizat. Duh, kita bahas satu persatu hewan tersebut. Pertama, ada anjing Asyabul Kahfi. Anjing ini menemani para pemuda yang tertidur dalam gua selama berabad-abad. Kesetiaannya membuatnya mendapatkan tempat di surga. Menurut beberapa ulama, anjing ini duduk di pintu gua untuk menjaga para pemuda dari gangguan. Apa yang luar biasa adalah anjing ini tetap setia walaupun harus tertidur selama ratusan tahun. Luar biasa, bukan? Tahukah kalian bahwa dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa anjing ini bernama Kitmir. Nama ini dipercaya memiliki kekuatan khusus dan sering digunakan sebagai jimat perlindungan. Kedua, kita punya burung hut-hut. Burung ini berperan penting dalam menyampaikan pesan kepada Ratu Sabah atas perintah Nabi Sulaiman. Hut-hut ini dikenal karena kemampuannya mendeteksi air di dalam tanah dan kecerdasannya yang luar biasa. Tahukah kalian bahwa burung hut-hut dalam bahasa Arab disebut sebagai burung hupu? Mereka memiliki mahkota bulu di kepalanya yang sangat khas dan dapat dibuka saat mereka merasa terancam atau sedang memamerkan diri. Teman-teman, siapa di sini yang punya hewan peliharaan setia? Ceritakan di kolom komentar, yuk, siapa tahu mereka juga bisa jadi teman setia seperti hewan-hewan ini. Ketiga, ada ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Walaupun terlihat menakutkan, ikan ini sebenarnya menyelamatkan Nabi Yunus dari bahaya di laut dan memberinya waktu untuk merenung dan berdoa di dalam perut ikan. Tahukah kalian bahwa beberapa ilmuwan percaya bahwa jenis ikan paus yang menelan Nabi Yunus bisa jadi adalah paus sperma? Yang memiliki perut besar yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup di dalamnya untuk sementara waktu. Keempat, kita punya semut Nabi Sulaiman. Semut-semut ini membantu Nabi Sulaiman dengan memberi tahu tentang bahaya yang akan menimpa mereka jika tidak segera menyelamatkan diri. Nabi Sulaiman kemudian memperingatkan kaumnya untuk berhati-hati agar tidak menginjak semut-semut tersebut. Tahukah kalian bahwa semut memiliki kemampuan komunikasi yang sangat canggih melalui feromon? Yang memungkinkan mereka bekerjasama dengan luar biasa dalam mencari makanan dan membangun sarang? Kelima, ada Kucing Abu Hurairah Kucing ini selalu menemani Abu Hurairah, salah satu sahabat Nabi Muhammad. Kesetiaan dan kasih sayangnya membuatnya istimewa. Abu Hurairah sendiri sangat menyayangi kucing dan sering merawat mereka. Tahukah kalian bahwa nama Abu Hurairah berarti Bapak Kucing Kecil? Ini karena kecintaannya yang besar pada kucing, dan dia seringkali terlihat dengan kucing kecil yang berada di lengan bajunya. Siapa di sini yang punya kucing? Apa nama kucing kalian? Jangan lupa tulis di komentar ya, biar kita semua bisa kenalan dengan mereka. 6. Kita punya Unta Nabi Sholeh Unta ini merupakan mukjizat dan bukti kebenaran Nabi Sholeh kepada kaumnya. Unta betina ini muncul dari batu sebagai tanda kekuasaan Allah. Namun sayangnya, kaumnya membunuh Unta ini sebagai tanda pembangkangan. Tahukah kalian bahwa Unta ini juga dikenal sebagai Nakatullah atau Unta Allah? Hal ini menekankan betapa pentingnya peran Unta tersebut dalam menunjukkan kekuasaan Allah kepada umat Nabi Sholeh. 7. Burung Ababil Burung-burung ini membawa batu-batu kecil yang menghancurkan pasukan bergajah yang ingin merusak kabah. Mereka adalah simbol kekuatan kecil yang bisa mengalahkan kekuatan besar dengan bantuan Allah. Tahukah kalian bahwa burung ababil dikenal membawa batu-batu kecil dari tanah liat yang mengeras yang disebut Sijil? Batu-batu ini memiliki kekuatan luar biasa untuk menghancurkan musuh. 8. Laba-laba yang melindungi Nabi Muhammad Laba-laba ini menenun jaring di mulut gua sehingga musuh mengira tidak ada orang di dalamnya. Tahukah kalian bahwa laba-laba ini dianggap sebagai salah satu contoh mukjizat perlindungan dari Allah? Jaring laba-laba yang rapuh menjadi perisa yang kuat dalam melindungi Nabi. Terakhir, kita punya kuda burok. Kuda ini membawa Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Miraj ke langit. Burok digambarkan sebagai makhluk berwarna putih, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari kuda dengan kecepatan luar biasa. Tahukah kalian bahwa kata, burok, berasal dari kata bab yang berarti kilat? Ini menggambarkan betapa cepatnya burok membawa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aksa dalam sekejap mata. Wah, ternyata banyak ya hewan-hewan yang memiliki peran penting dan luar biasa dalam sejarah Islam. Teman-teman, hewan mana yang jadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian punya cerita menarik tentang hewan peliharaan kalian, jangan ragu untuk berbagi juga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.